Hai kita mulai pembelajaran dari kembali meskipun hanya yang lain masih belum bisa karena masih ada halangan nanti kita mulai video yang hasil yang kita pelajari hari ini nanti kita share di kameranya untuk matahari nanti bisa diuntur yang ada di grup ya hari ini kita belajar matematika yaitu kita mengenal bangun datar kita mengenal bangun datar ya nanti kalau anak-anak sekalian membuka di sini kita mengenal bangun data pasti tahu di sekeliling kita di rumah banyak sekali bangun datar ya ada yang berbentuk kita terus dipanjang segitiga dan lain-lain yang dibatasi oleh garis-garis lurus bangun datar sebagai bangun yang rata yang punya dua dimensi yaitu panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai berdasarkan pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung kita mengenal macam-macam bangun datar ya yang pertama yang akan kita pelajari yaitu persegi persegi antara garis yang atas ini ini sama dari keempat sisinya itu sama panjangnya misalnya di sisi segi yang atas 4 cm secara otomatis di samping kiri kanan dan bawah itu juga 4 cm ya dari penertian persegi yaitu segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku jadi sudut yang ada di pojok sini ini semuanya siku-siku siku-siku itu pas lurus yang satu mendatar lurus yang satunya ke atas atau vertikal selalu ya Oke dari sifat-sifat sifat-sifat dan rumus persegi yang pertama ya memiliki empat sisi dan empat titik sudut nah ini sisi-sisi itu yang A B B C C D dan ini namanya sisi-sisi 4 sudut yang ada di pojok-pocoknya ya oke kita lanjutkan sifat-sifat persedi yang kedua yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang dua pasang sisi yaitu A B ini berpasangan dengan sisi CD yang ad ini berpasangan dengan sisi BC nah ini namanya sisi yang berpasangan ya sama panjang ad dan BC ini sama-sama sama panjang keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat bagaimana kita mengukur derajat untuk mengukur besarnya derajat sudut yang pertama kalau menggunakan kuat kita bisa menggunakan usur gerajat dan kalau seandainya yang manual kita bisa menggunakan kertas ya kertas itu yang misalnya seperti ini ini kertas ya yang penting lurus antara sini mendatar dan yang vertikalnya yang tegak lurusnya ini sama ini namanya segitiga siku-siku atau besar sudutnya ada 90 derajat terus memiliki empat simetri lipat nah bagaimana simetri lipat itu oke sekarang kita lihat untuk simetri lipat pak guru buat yang bangun perseginya dulu ini namanya bangun persegi antara yang atas samping 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 ini sama panjang ya oke memiliki simetri lipat empat simetri lipat kita hitung satu ya sama ini sama ini sama terus dua ya kanan kirinya sama dua terus yang ini tiga ya terus kita balik ke sini lagi empat nah disini memiliki empat simetri lipat ya terus untuk yang berikutnya bangun persegi juga itu memiliki empat simetri putar empat simetri putar itu maksudnya dari posisi yang seperti ini kita putar ini namanya simetri putar itu ciri 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 dari bangun persegi sekarang kita menghitung luas persegi nah bagaimana kita mengukur atau rumus dari bangun persegi yaitu yang pertama dengan mencari luasnya sisi kali sisi sisi kali sisi misalnya disini sisi AB itu panjangnya 5 cm secara otomatis luasnya 5 kali 5 jadi 25 sedangkan yang disebut keliling keliling itu AB ditambah BC AB ditambah CD dan ditambah CD dan ditambah PA nah kembali ini keliling dari pinggir-pinggir ini bisa disebut atau dirimu sampai disini ada pertanyaan bagaimana ini yang atas nama Nuridaya ini ini siapa ya bisa dibuka kamaranya Mbak Alia paham nah oh ya ini alih kelihatan oke mas Aya kelihatan HP 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 oke ayo untuk yang Vela dibuka kameranya terus Mbak Alia dibuka kamaranya ayo ya oke sampai disini paham mas Aya paham ya dari materi yang bangun kapal yang pertama yaitu persegi persegi panjang ya persegi panjang ya persegi panjang ya adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku juga dan sisinya yang berhadapan sama panjang jadi yang AB ini sejajar dengan CD untuk yang AD sejajar dengan BC oke disini itu sisinya yang berhadapan ya dan panjangnya berbeda oke untuk sifat dan rumus dari persegi panjang yang pertama sifatnya memiliki empat sisi dan empat titik sudut ya empat sisi ini ini A B C D ya sudutnya juga sama yang di pojok-pojok ini namanya sudut ya pertemuan antar garis itu sebut sudut memiliki dua pasang sisi yang sejajar ya dua pasang sisi yang sejajar AB ini sejajar dengan CD dan yang AD ini sejajar dengan BC untuk keempat sudutnya juga siku-siku ya memiliki diagonal yang sama panjang nah diagonal yang berpotongan itu misalnya B sama D terus A sama C ini dua diagonal yang sama memiliki dua simetri lipat nah simetri lipat ya seperti ini oke nah misalnya ini ya ini ini bangun persegi panjang simetri lipat itu ini nah dipot dibagi dua ini sama terus untuk yang dibagi yang posisi seperti ini ini juga sama ya ini namanya simetri lipat dan memiliki dua simetri putar jadi kalau kita putar seperti ini kan tidak bisa jadi bisanya diputar seperti ini ya satu dua ini dua simetri putar ya oke untuk penrumus luasnya yaitu panjang kali lebar panjang AB dikali lebar BC dan kelilingnya yaitu mencari keliling 2 ditambah ya 2 kali panjang tambah lebar maksudnya dari misalnya AB ini panjangnya 5 untuk BC ini lebarnya 3 ya ini berarti 5 ditambah 3 dikali 2 5 ditambah 3 8 8 kali 2 16 berarti kelilingnya 16 kita coba ya 5 ditambah 3 8 8 tambah 5 ya 13 13 tambah 3 jadi 16 sama jika kita hitung manual oke sampai disini paham ya Mas Ayah Mbak Alia Mas Alip Vela paham ya oke ada pertanyaan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sampai disini ya paham ya oke kita lanjutkan ya yang bangun datar yang berikutnya yaitu segitiga 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 adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan ya segitiga dibentuk oleh 3 buah titik sudut yang letaknya segaris yang dihubungkan misalnya seperti ini nah 1 2 3 tiga atau sisi miring ya yang disini alas yang disini tingginya ya jadi kalau segitiga ini menggunakan sisi miring alas dan tinggi untuk sifat-sifat segitiga yaitu yang pertama mempunyai 3 sisi 3 titik sudut dan jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat ya yaitu mencari luasnya setengah awas kali tinggi awasnya itu ini BC dan tingginya AB ini namanya awas sedangkan keliling keliling itu pinggir-pinggirnya ini AB BC dan CA ini namanya keliling untuk yang berikutnya ya dari segitiga itu terdiri dari 4 macam yang pertama segitiga sama sisi dari semua sisinya ini sama panjang kenapa disebut segitiga sama sisi yang berikutnya segitiga sama kaki ya atau segitiga yang sisi ke bawahnya yang ketiga segitiga siku-siku yang ketiga yang di salah satu sudutnya ini siku-siku yang keempat segitiga sembarang segitiga sembarang itu dari sisi ketiga sisinya itu tidak sama oke oke untuk segitiga sama sisi dari sifat memiliki sifat diantaranya tiga buah sisi sama panjang nah disini sama sisi ya terus yang berikutnya disini sama kaki ini sama rpp singklo saya mau eko rpp yang pts mahal ini di pindahkan laptop ini ya kiri pts alu bahasa jawab 566 yaitu mempunyai ya ngasih ngejata disini seketika sembarang nah jadi kita bc dan ca-nya ini tidak sama ya oke oke sekarang kita masuk untuk yang berikut ya nanti tugasnya untuk daring kali ini matematika nanti bisa digambar kalian membuat bangun datar yang ada di sekeliling rumahmu benda-benda yang ada di rumah ya yang berbentuk persegi persegi panjang segitiga sama kaki segitiga siku-siku segitiga sama sisi dan segitiga sembarang ya nanti bisa digambar di buku nanti terus dipoto terus dikirim di grup oke sampai disini anak-anakku sekalian ya nanti untuk tugasnya ya membuat lihat atau menggambar bangun datar dibuat di buku tulisnya nanti terus dipoto ya dikirim di grup nanti kasih nama oke paham sampai disini mas ayah sudah paham belum oke mas alip oke paham ya oke kalau sejadah paham ada yang perlu ditanyakan ada yang mau ditanyakan gimana 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 suaranya tidak terlalu jelas gimana mas alip oke 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 sampai disini matahari pembelajaran kita meskipun sedikit ya meskipun sebentar yang penting anak-anak sekalian paham ya paham meskipun kita belajar dari rumah lewat pembelajaran daring tetapi tidak memutus kita dapat belajar 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 bisa dimana saja yang penting kalian bisa belajar apapun bisa dibuat belajar oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih